Baik, selamat pagi. Kali ini hari ini hari rebuh, tanggal 8 September 2021. Pada hari ini saya akan mewakili untuk mengajar kelas 11 TPSM yaitu tentang meratap sisimsen. Tutorialnya dan bagaimana cara pengajarannya di kelas nanti kita bisa lihat ya. Sebelum praktek kita harus mengulang kembali pelajaran tentang kelas 10 yang terdahulu yaitu menggambar skema dulu. Jadi menggambar skema setelah menggambar skema, kemudian nanti akan kita bawa ke bengkel untuk menerapkan dari cara menggambar skema. Kalau memang skema, cara menggambar skema dia paham otomatis merakit di sistem mesinnya sana di panelnya pasti paham. Baik, untuk lebih lanjutnya ikuti teknik saya mengajar atau ikuti pelajaran hari ini. Terima kasih. yuk kita. Akhi itu ada negatif dan positif. Kita langsung hubungkan ke ground yang negatif. Sekarang gambarnya langsung ke sini. Ground biasanya di bawah jangan di tengah-tengah. Usahakan di bawah sini kira-kira. Kemudian selah akhi apa? Pius. Pius itu apa? Atau apa? Lain-lain apa? Bahasa Inggris dari Indonesia apa? Ini tadi. Oke. Yang kedua apa? Pius. Pusat atau Sekreng. Jelas. Di rumah ada Sekreng kan? Untuk apa Sekreng? Sebagai komponen apa? Pengaman sistem. Apabila terjadi kerusakan pada sistem di sini ya. Atau konser dan lain. Ini akan putus dengan sendirinya. Jadi Sekreng dulu. Tugasnya memang harus putus. Harus rusak. Gitu loh. Jadi kalau kamu punya Sekreng. Kamu akalin. Gak ada kabel besar. Aku salah. Kan ini gak putus-putus kalau ada apa-apa. Akhirnya mana? Terbakar. Oke lanjut. Ini tolong cara gambarnya yang rapi. Gak boleh selampung. Gak boleh miring. Tuh. Gitu. Ya. Kemudian habis Sekreng apa? Apa? Kunci kontak. Simbol-simbol gambarnya seperti ini. Simbol gambarnya seperti ini. Kunci kontak ada di buku. yang bapak gambarnya semuanya ada di buku. Di buku TPSM. Waktu kelas 10. Kemudian apa setelah ini? FIUS. Apa? FIUS. 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 Nah kita gambar FIUS seperti inilah. Nah disini ada begini. elemen pemanas. Warna merah. Untuk apa? Untuk apa? Tadi? LESER untuk apa? Mengedipkan lampu atau bahasa yang bagus apa? membuat hukum putus secara otomatis. Jadi menghukumkan dan menghukumkan lampu secara otomatis. Ini akan akhirnya efeknya akan bergedip. Selain setelah FIUS. LESER apa? SAKLAR. SAKLAR. SAKLAR apa? Dua ARAH. Dua ARAH. Lihat. Cara buatnya yang benar. Jangan salah-salahan. Ini SAKLAR. Nah begini nih. Ini di mata pelajaran kelas 10 aku udah ada ya. Tuh seperti ini. Jangan jangan salah lagi. Ini SAKLAR dua ARAH begini. Bentuknya. Gambarnya juga begini. Harus begini. Jangan salah. Jangan aneh-aneh lah. Harus begini. Karena ini akan polisi begini akan digerakkan kiri maupun tanan. Meretih gak? Yang kiri simbolnya apa? Buruh apa? R apa L? R apa L? L apa R? Apa itu R? L apa L? L itu apa? Nah. Harus tahu. Harus ngerti bahasa yang itu L adalah L. L sama dengan kiri. Ini bahasa yang itu ngerti dulu. Jangan ala-alanya gak jelas. Kalau mau nyebutin sesuatu harus paham dulu. Jangan sampai gak ngerti tapi nyebutin bingung. Tanya L apa R? R bingung. Mana yang mana ya? Karena kamu ngerti artinya dulu. R apa? Raih. Raih. R-A-I-T-H. Apa? kanan. Jadi tidak-tidaknya bahasa Inggris jelasannya kamu paham itu. Jadi otomatis dikasih L dan R. Dari sini ada pertanyaan dulu gak? Nah kita lihat jelas dulu tanya ya. Dari sumber listrik di transfer ke pius. Pius kemudian ke kunci kontak. Oke. ini kunci kontak. Kemudian apa ini? Pressure. Untuk apa pressure? Mengedipkan langkau. Atau menghubungkan dan memutuskan menghubungkan dan memutuskan listrik secara otomatis. Kelihatan gak di video? lanjut. Kemudian setelah dapat air kita hapus ya dari ini. Udah sampai sini udah panggung ada pertanyaan nih. Sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Bingung kah? Pak R. Jelas ya? Nah disini adalah ini kuncinya untuk pemilih kiri dan kanan. Ya. Dan jelas ya? Sekarang butuh apa lagi terakhir? Lampu. Lampu. Jumlahnya ada berapa? Empat. Empat. Kita buat lampu disini. Satu. Jangan ini di sini. Tapi bulat-bulat tanya dulu aja. Dua. Sorry. Terus. Empat. Dua. Tiga. Empat. Gitu loh. Udah jadi lampu? Belum. Belum. Caranya. Ini mutlak harus bisa ini gambar lampu. Tuh begini nih. Tuh. Itu loh. Itu baru. Tuh. Ada filamennya. Nanti. Ini lampu tunggal apa ganda? Tunggal. Tunggal. Karena hanya satu. Ini juga. Tuh. Satu lagi. Ada empat lampu. Ya. Jelas. Sekarang kita pilih. Kan disini ada L dan R. L apa tadi? L kiri. Berarti kiri itu sama enggak? Depan bulatan. Sama. Sama kan ini. Tuh. Ujung-ujung ini samakan. Paham? Kalau lampu itu apa? Letrik. Ya letrik. Benar. Apa? Pertama. Kabel. Ya kabel. Kabel kemana? Kabel. Kabel. Saklar. Saklar. Aduh. Kabel. 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 Oke lanjut. Jadi ke L. L. Lihat saat kita sambungkan. Ingat gak boleh merengpung-merengpung. Yang satu apa? Kron. Ingat langsung ke bawah aja. Tuh. Nah. Min juga tiga strip. Panjang. Tanggung. Kecil. Gak boleh begini nih. Wah terus apa ini? Ada cara-cara ini hanya begini. Gak boleh empat. Gak boleh lima. Berapa? Tiga. Satu. Dua. Tiga. Jadi yang panjang. Sedang kecil. Gitu loh. Itu namanya drone. Ini gambar drone ini. Torong. Diperhatikan lagi. Udah ya. Udah ketemu L. Berarti nih. Langba apa? Kiri. L. Left. Kemudian yang kanan. Gimana yang kanan? Kita satukan gak? Satukan. Satukan. Ini depan. Satukan lagi. Sampai sini. Yang satukan lagi. Yang satu kemana nih? Drone lagi. Tuh. Ingat. Drone tidak. Buatnya tidak begini. 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 Enggak. Hanya tiga. Satu. Dua. Tiga. Cukup. Itu cara menggambar. Drone. Ingatin lagi nih. Jangan sampai salah. Kemudian posisinya dari tengah-tengah. Kalau bisa dibawa. Sejajar dengan ini. Kalau bisa. Kalau enggak. Bawa dari komponen. Kamu ya? Tuh. Kemudian kita gambokkan ini. Tuh. Karena melewatin persimpangan. Gimana? Begini ini. Ya. Kemudian diluruskan. Terus. Aduh. Nabrak. Ntar dulu. Turis dulu. Baru ke. Sambung. Ada pertanyaan lihat disini. Ada yang salah. Ada yang kurang mengerti. Tolong ngomong sekarang. BK. Ada yang kurang jelas. Seharusnya kalau udah paham gini. Nanti diperhatikan. Paham. Kalau udah paham. Tolong digambar. Sekarang.